Menjelang pemilihan umum Presiden, 9 Juli mendatang, situasi politik semakin memanas. Hal ini dilihat makin maraknya kampanye hitam, serta saling serang antar dua kubu pasangan Capres-Cawapres. Sejumlah Purnawirawan dari dua instansi, yakni TNI dan Polri, menyatakan keprihatinannya atas maraknya kampanye hitam di Pilpres 2014. Mantan Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan, Riyamizad Riyakudu, menghimbau kepada tim sukses kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, hendaknya jangan saling menjatuhkan, karena menurutnya kedua pasangan Capres-Cawapres ini yang terbaik dan sudah dipilih oleh rakyat. Selain menyerukan keprihatinan atas maraknya kampanye hitam, Riyamizad Riyakudu juga menjatuhkan dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut dua, Jokowi Jeka. Di dua-dua, saya sangat berat begitu ya, karena dua-dua ini dekat semua. Pada bawah itu teman, udah kayak saudara bukan teman, saya tuh guludak-guluduk kemana-kemana, di Magelang, pergi kemana, ke Jakarta, di Jakarta, itu sama-sama tuh. Teman-teman saya ada saat kompi di sana, di sana semua. Jadi udah masalah. Ke Ibu Mega, itu saya sudah dianggap sebagai adik sama beliau, dan dia baik dengan saya. Dia mengatakan saya kasar, panggung matahari ini, walaupun nggak jadi, itu baik. Jadi sebetulnya saya susah, tapi saya harus putuskan. Siapa Pak? Saya putuskan, saya dukung nomor dua.